Tiga dari sepuluh pelaku pengeroyok pengunjung Kafe 999 di Kemang, Jakarta Selatan dibekuk aparat Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Ketiga pelaku, yaitu Ical 22 tahun, Person 23 tahun, dan Mukhlis 30 tahun ditangkap dari lokasi persembunyiannya masing-masing Minggu Malam 18 November. Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikuanto, ketiga pelaku terlibat dalam aksi pengeroyokan yang menewaskan Ahmad Zaidanin Nur 38 tahun saat berada di Kafe 999 di Jalan Kemang Raya pada Minggu Dinihari 18 November. Dari pengakuan pelaku, motif pengeroyokan dipicu saling senggol antara korban dan pelaku. Kemudian terjadi saling dorong hingga korban ambruk, setelah itu ditikam oleh para pelaku hingga tewas. Korban mengalami luka tusuk di dada kiri. Sedangkan istri korban, Sarah, juga sempat dipukuli oleh para pelaku hingga bibirnya pecah dan memar-memar di bagian tangannya. Sementara itu, petugas gabungan Polres Metro Jakarta Selatan dan Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya berhasil menangkap lima pelaku penganiayaan yang menyebabkan seorang ABG tewas. Korban, Febri Fajar, 15 tahun, menderita luka bacok di punggung serta kepala dalam insiden pengeroyokan yang terjadi di Jalan Madrasah Cilandak, Jakarta Selatan, minggu dini hari 18 November. Menurut kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Hermawan, terungkapnya kasus ini setelah salah satu rekan korban mengenali pelaku. Petugas yang bergerak cepat berhasil menangkap mereka satu persatu. Dari tangan tersangka, disita barang bukti berupa sebuah kelewang, sementara motif penyerangan hingga kini masih diselidiki oleh polisi. Dari Jakarta, Adin Widodo dan Sutio, Postkota TV melaporkan.